Berikutnya lagi masalah tadi yang dikatakan harga nyawa orang laki-laki lebih atau dua kali lipat dari harga nyawa perempuan. Sebenarnya ini bukan harga nyawa, salah ketika orang mengatakan bahwa diet itu adalah harga nyawa. Itu salah. Salahnya dimana? Karena ini sebenarnya salah satu hikmah daripada dia, itu adalah dari sisi ekonomi. Kalau misalnya begini, ada seorang suami istri. Ini saya ajak untuk membayangkan, ini suami istri. Lalu suaminya yang dibunuh. Maka perempuan atau istrinya ini mempunyai kerugian ekonomi yang dahsyat, goncang sendi-sendi ekonominya. Karena secara umum orang laki-laki yang menghidupi keluarga, kalau seandainya yang mencari penghidupan itu sudah dibunuh, maka kondisi keluarga itu akan goncang. Pilar ekonominya runtuh. Nah supaya bisa mengobati masalah ekonominya, maka orang yang membunuh tadi atau keluarganya yang membunuh harus membayar diet. 100 ekor ontah atau harganya kepada si perempuan. Berarti yang mendapatkan uang siapa? Yang laki-laki atau perempuan? Istrinya. Si perempuannya yang mendapatkan. Beda halnya ketika orang perempuan yang dibunuh, orang laki-laki yang memanfaatkan diet. Ya gak usah banyak-banyak, orang laki kan kerja, nyari duit sendiri, jadi gak usah banyak-banyak. Dari sisi ekonomi tidak terlalu goncang, hanya dari sisi emosi dia kehilangan istrinya misalnya. Justru diet ketika hadiatnya orang laki-laki lebih banyak, itu menguntungkan siapa sebenarnya? Menguntungkan perempuan, bukan menguntungkan perempuan. Terima kasih telah menonton!